musim kemarau di awal bulan September ini berdampak pada berkurangnya debit air di ambung atau bendungan seperti yang terjadi di bendungan keletek yang terletak di desa keletek kecamatan Pucakwangi bendungan yang menjadi sumber pengairan bagi petani sekitar dan juga sekaligus destinasi wisata air, debit airnya kini mulai berkurang sekitar 80% Samuri Sekretaris Desa Kletek menuturkan musim kemarau yang sudah berlangsung 2 hingga 3 bulan ini mulai berdampak pada berkurangnya debit air di bendungan keletek karena bendungan tersebut bersumber pada tada hujan ini kan sudah musim kemarau ada 3 bulan, 2 bulan itu kan jelas debit air itu berkurang karena selama ini karena sumber air itu sendiri ya juga berkurang karena apa? karena disini dipakai juga dipakai pertanian pertanian di sekitarnya karena ya ini ya kami sendiri juga mempunyai toleransi antara petani dengan pengelola wisata itu sendiri karena itu ya juga kebutuhan petani juga kebutuhan wisata kalau penurunan kalau boleh tahu itu kira-kira berapa persen ya kalau penurunan di peta air itu kira-kira 80% lah 80% karena juga sumber air tadi tidak ada dan itu dibuatkan dibuat untuk pengairan pertanian di sekitarnya Samuri menambahkan meskipun debit air berkurang namun diperkirakan air di bendungan keletek masih dapat mengairi pertanian hingga musim penghujan tiba Dian Utara Aji Simba Alima TV melaporkan